Pendekar Harpa Masjilid III Di bukit sebelah barat Kaifeng yang bernama Angsan, Bukit Merah, bercokol sarang penjahat Hekwibo, Hekwibo adalah seorang perempuan tua yang culas dan sakti, tubuhnya bongkok, matanya sebelah tertutup sebelah bekas terbakar, dengan meracau dia membenta anak buahnya, kenapa kalian tidak langsung menyerang pemuda itu, apakah kalian jadi pengecut? Dewa kita Tian TSM KWI sudah menyediakan Kaifeng jadi hidangan santapan bagi golongan kita, tidak ada yang mengkirik nyalinya jika kita di bawah Panji TSM KWI Tapi Pangcu, di tengah banyak orang para Kungcu itu diobok-obok oleh pemuda itu, biarpun para Kungcu mati, kalian tidak seharusnya takut, selainnya pada tiga anak buahnya yang melapor malam itu Sudahlah besok saya akan ke Kaifeng untuk menghancurkan kepala anak muda itu Heh, setan alas, monyet siluman Hekwibo meloncat dari tempat duduknya terkejut memaki-maki karena tiba-tiba ada pemuda gagah duduk di samping anak buahnya Ternyata Han Tiong, sudah ada di situ dan duduk, hehehe, nenek kuntilanak, yang kamu maki siapa Hekwibo menatap pemuda itu dan kemudian tiga anak buahnya yang kaku tidak bergerak Nyalinya Ciut, kesaktian yang bagaimana ini, pikirnya, karena puluhan anak buahnya di luar tidak tahu akan keberadaannya Bahkan dia sendiri meloncat hampir terkencing-kencing saking terkejutnya dan tak denyana juga tiga anak buahnya tertotok demikan dihadapannya Tapi kejumawaannya melebihi, mungkin ilmu iblis tapi ilmu silat siapa yang tahan padanya, pikirnya, ciat, wuut, eigah kuntilanak, jiuut eigahak monyet buntung, nging eigah kadal belang Dia menyerang dengan tongkatnya, setiap da menyerang selalu tubuhnya digelitik sehingga dia mengumpat serapah, sampai 20 jurus, 20 serapahnya keluar Saat dia berhenti, badannya sudah berkeringat dingin, merinding akan gelitikan yang masih dirasakannya dan nyalinya ciut akan kesaktian lawannya Heh pemuda ceriwis aku sudah tua kenapa kamu gelitik terus, tanyanya dengan muka bersemu merah karena malunya Hehehe, sudah tahu tua kok usil dan jahat sama orang, nenek nyinyir kok jumawa dengan julukan kuntilanak, masih mendingan digelitik mau saya cubit, ujar hontiong kemudian Dia berkelabat, ih, au, ci, his, au, ig, dalam satu gebrakan hontiong sudah mencubit lambung hekwiboy yang walaupun dia sudah sekuatnya mengelap dan membalas Perih rasanya lambung yang baru digelitik itu dicubitin anak muda yang tampan ini, akhirnya saking malunya air matanya mengalir terduduk di lantai Lah, kok nenek jelek dan peot menangis, telah hontiong, tertampar rasanya seluruh mental hekwiboy Aku akan mengadu nyawa dengan kamu bang saat, dia tiba-tiba menyerang dan berteriak untuk memanggil anak buahnya yang di luar, ketiga anak buah yang duduk aku di hadapannya dengan muka pucat pias menyaksikan semua itu Ketua mereka yang demikian menakutkan dan berilmu tinggi dipermainkan seperti bayi umur tiga tahunan oleh pemuda itu Mulai terdengar lagi umpatan dan keluhan sakit dari mulut nenek hekwiboy Setelah jurus simpanan dikeluarkan dia bergerak dengan kecepatan yang dimilikinya namun tetap dia tidak bisa menyentuh tubuh hontiong Seratus jurus dia pun tak tahan lagi, kadang gelitikan dan cubitan menahentak jantungnya dan perih sakitnya bahkan lambungnya sudah berdarah dan tidak hanya itu Ia pun sudah terkencing-kencing sehingga aroma pesing menyeruak ruangan itu Sementara anggota di luar tidak ada satupun yang muncul, dia melengos di lantai dengan muka berubah-ubah Bagaimana nenek jelek peot, masih belum jeral lagi? Hekwiboy menatap hontiong, wajah yang tampan dan polos baru beranjak dewasa, duduk di hadapannya HMH, anak muda siapakah kamu? Hari ini kamu telah demikian hebat mempermainkan saya Ilmumu tidak ada bandingan dengan saya tapi tidak membunuh saya Ujarnya lemah, saya kwe Hontiong, soal ilmu, tiadalah seberapa ilmu yang ada pada manusia dibandingkan Tian Dan kenapa saya harus membunuhmu nenek peot mendengar itu makin maskul hati Hekwiboy, bukankah aku banyak menjahati orang? Benar, sepantasnya menurut hitungan kamu mestinya mati berkali-kali Koma jadi tidak adil kalau kamu matinya hanya sekali, yang harusnya berkali-kali Apa maksudmu anak muda? Saya tidak mengerti Ujarnya lirih tapi tertarik dengan hal yang perkataan Hontiong yang dirasa aneh Nenek jelek, mendengar itu mau rasanya Hekwiboy mencabik-cabik mulut itu Tapi apalah daya, badan tidak terangkat lagi Saking letihnya dan perihnya lambungnya yang berdarah Dia menatap Hontiong, kamu setuju jika kamu mati berkali-kali menurut hitungan nyawa yang kamu hilangkan Hekwiboy mengangguk Nah, jadi supaya adil kamu harus menerima siksa mati Tidak, hidup pun tidak layak di neraka Ujar Hontiong menatap tajam wajah tua itu Bagaimana sekarang nenek jelek? Apa pilihanmu? Menghentikan segala kebusukan dan kejahatanmu dan mengubah haluanmu Atau kamu akan tetap dengan kejahatanmu Setelah aku tinggalkan Jawab yang jujur Karena jawabanmu ini menentukan keadaanmu Jika tidak jujur Maka, semua sendi tulangmu akan saya patahkan dua lutut Dua siku, dua puluh jari Mengkirit batin Hekwiboy Kalau aku minta mati Plak, aunggah es haharmuk tulang rahang Hekwiboy Sakitnya sungguh tak terperikan Gusinya yang sompal dihantam tulang rahang itu berdarah Aku sudah katakan nenek jelek Kamu tidak adil kalau mati Apa kamu tidak mengerti ujar Hon Tiong menatap tajam Makin tidak karuan hati Hekwiboy Kalau aku pilih mengubah halauan hidup Apakah aku, aku, krek ah, krek adau Prak, arah, prah, ampun Dalam sekejap tubuh bongko itu makin melipat Dua sendi lutut dan sikunya patah Dan dua puluh jarinya hancur kemudian Han Tiong melepaskan totokan pada tiga anak buah Hekwibo yang demikian detail menyaksikan peristiwa mengenaskan itu, ampun Tihab, ampunkan kami, apa pilihan kalian, tukas Han Tiong, demi Tuhan Tihab, saya tidak akan berbuat jahat lagi, iya Tihab, saya juga tidak akan lagi, biarlah saya disambar geledek kalau saya berbuat jahat lagi. H.M.H.H., sekarang pergi keluar bebaskan totokan kawan-kawanmu dan bawa masuk semua, serentak ketiganya keluar, dan berselang setengah jam lima puluh anak buah itu berkumpul, mereka semua heran entah bagaimana mereka kaku di luar sana, kalian semua dengarkan perkataan tiga orang rekanmu ini, Ayo kamu ceritakan apa yang kamu lihat dan apa yang akan kamu lakukan setelah ini, Hekwibo diangkat dan dibaringkan di atas meja, matanya nanar melihat anggotanya, kawan-kawan sungguh aku dan Sute berdua ini telah melihat apa yang dialami Pangcu kita. Pangcu kita telah dipermainkan layak bayi kecil oleh Tihab ini. Pangcu kita telah patah semua sendi badannya, karena salah jawab, akan pilihan yang diberikan oleh Tihab ini, yakni antara tetap jadi penjahat atau mengubah haluan hidup menjadi orang yang tidak sewenang-wenang dan jahat, Jadi peristiwa ini berlangsung di depan mati saya, maka saya tengkui mulai hari ini tidak akan berbuat jahat lagi, demikian saya akan berusaha untuk menjadi orang baik, dia pun diam, semua orang melongguk bergantian melihat Pangcu mereka yang terbaring di meja depan mereka dan tengkui yang baru saja diam, saya juga. Bun tilang, melihat apa yang berlangsung di depan mati saya dan yang dialami Pangcu kita, sejak saat ini aku mengubah haluan hidupku, saya juga kawan-kawan, tidak lagi, saya benar-benar kapok, tidak mau lagi saya berbuat jahat, nah sekarang kalian jawab, apa pilihan kalian? Tetap dalam kejahatan atau menjauhkan diri dari kejahatan, ingat pilihan kalian harus jujur, sebab kalau tidak apa yang dialami Pangcu kalian akan kalian alami, lalu mereka pun menjatuhkan diri, kami mau berubah dan tidak akan lagi berbuat jahat, Kemudian seseorang yang bertubuh kuat dan berbaju kulit macan berkata, lalu apakah akan taihab ampuni, baru selesai perkataan itu, tubuhnya melayang. Dan dengan gerakan luar biasa tubuh itu berusaha bersalto tapi tak dapat sehingga tetap dalam lingkaran tangan hontiong tanpa bersambat, krek, krek, prak, prak, aduh, ampun, sakit. Ketik orang itu meraung pilu kesakitan, semua orang tercengang dan makin cemas, melihat gerakan yang cepat dan luar biasa itu, hontiong memanggul orang tersebut yang meringis kesakitan dan meletakannya di samping hekwibo yang tak sepatah pun mampu bicara, karena rasa perih sakit yang berdenyut. Baiklah, karena kalian sudah membuat pilihan, kedua orang rekan kalian ini, tidak lagi bisa berbuat apa-apa untuk kebutuhannya, jadi siapa di antara kalian, dua orang yang sudi menjadi penanggung jawab utama kedua rekan kalian ini. Ujar hontiong, tengkwi dan buntilang menyanggupi, baiklah teman-teman serlanya sekali sebulan, bantulah tengkwako dan buntwako menjalankan tanggung jawabannya atas nenek dan rekan ini, baik taihab, ujar mereka serempak. Setelah dari sini saya mau ke tempat jauhau, tapi sarangnya saya tidak tahu, tolong beritahu sarangnya pada saya, sujenak semuanya diam, sarang jauhau ada di sebelah selatan dekat pantai, disana ada gua tempat mereka, baiklah tuako semua, saya akan kesana. Sekejap hontiong lenyap dari situ, semuanya meleletkan lidah, takjub tak terkatakan, memang mengherankan ilmu apakah yang digunakan oleh hontiong sehingga dia dapat menghilang, karena gerakan melangkah maupun melompat tidak ada, ya. Ini adalah salah satu rahasia ilmu dalam kitab Butek Chingkeng, dan jurus ini oleh Sian Su bernama Goat Kuan Simheng, menunggang Sukma menutup rembulan. Malam itu di gua sebelah selatan jauhau terkesiap mendengar laporan anak buahnya, jelaka Pangcu, Kai Feng ketibaan malaikat, heh apa maksudmu, Kai Feng didatangi seorang pemuda, dan menghajar ketiga Kungcu Kai Feng sehingga ketiga Kungcu Kai Feng membagi-bagi uang kepada rakyat, apa urusannya dengan kita, biar saja yang penting ke kita tidak kurang, kalau kurang, hah, akan saya tambah hajaran sama itu Kungcu, Tapi Pangcu, yang saya dengar barusan, sehingga kami buru-buru kembali ke sini, bahwa pemuda itu akan menyatroni tempat kita. Sudah seharian dan sampai selarut malam ini tidak ada hidung pemuda itu datang ke sini, bantah jauhau, lagian tidak ada orang lemah di Kai Feng bahkan Sim Kungcu dan Bong Kungcu yang tahu sarang kita, tambahnya, Terus kalaupun dia datang, dia hanya mengantarnya, op, segumpal tanah hitam menembus rongga mulutnya dan menyumbat kerongkongannya, sebelum mereka menyadari kedua anak buah itu sudah lemas kaku dan Seorang pemuda gagah hontiong telah berdiri di hadapan mereka, dapatkah kamu berbicara jauhau, jauhau yang hidungnya besar dan matanya ditutup sebelah karena hanya rongga saja di sana, memijit-mijit tenggorokannya, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa, dikeluarkan tidak bisa, ditelan pun tidak bisa, G-G-L-L-K-K-K-K-K, G-H-K-K-K-K hanya itu suara yang dapat diakluarkan, namun dia belum mau menerima keadaan Koma dengan sergapan layaknya harimau, kedua cakarnya menyerang hontiong, namun yang diserang bergerak demikian cepat hingga nyaris tidak nampak oleh matanya Tiba-tiba G-L-K-K-K mukanya meringis karena bulu di badannya satu jumputan tercabut paksa, panas dan perih rasanya, lalu dan menyerang lagi dengan jurus-jurus saktinya, setiap serangannya luput suara G-L-K-K-K kedengaran di baraengi mukanya yang makin mengkerut kesakitan, hampir 20 jurus ia menyerang, dan bulu di bagaian depan, punggung dan tangannya terdapat bekas jumputan sehingga bagian-bagian itu klinis berdarah Berair Matu Jauhou menahan sakit yang tidak bisa dilepaskan dengan teriakan bebas, bagaimana cakar bebek? Masih suka menjahati orang, bertindak sewenang-wenang, atau mau saya tambah lagi, kata Hantiong di susul gerakan gesitnya comot sana comot sini, sehebat apa Paun Jauhou mengelak dan menangkis dan membalas, jumputan dan garukan tajam menggores kulitnya pada bagian tubuhnya yang klimis dan terakhir kumisnya tercabut paksa Dari tempatnya, muka Jauhou makin kiut-miut menahan perih, panas, nyeri, berdenyut bercampur jadi satu, Hantiong kembali duduk, dua orang anak buahnya pucat menyaksikan pangcu mereka seperti cacing kepanasan ketika berhadapan dengan anak muda itu, kamu sudah dapat Bicara cakar bebek ujar Hantiong sengan senyum G-L-K-H-H-H-H, G-L-K-K-H-H-H, O-O-O, belum ya, baiklah, tiba-tiba Hantiong menuang air dari teko ke mangkok dan luar biasanya, mangkok itu naik sendiri ke atas runut gerakan tangan Hantiong Yang, metu Jauhou terbelalak, dan tiba-tiba berputar seperti gasing namun air di dalam ikut membuat pusaran tapi tidak setetas pun yang tertumpah Kemudian bagian depan mangkok mengarah Jauhou yang ternganga, dia melihat pusaran air di mangkok itu mencuat keluar seperti es yang meruncing tapi tidak keras karena masih unsur air, dan perut, tombak air itu menghantam rongga mulut itu dan bongkahan tanah yang menyumbat kerongkongan itu hancur sehingga mulut Jauhou seperti kawah gunung yang menyemburkan lahar Sebagian tanah itu didorong masuk oleh air dan sebagian mental keluar bersama air yang juga munkrat karena tertabrak langit-langit mulut Jauhou, hafap air membasai perut dan celana Jauhou namun malangnya bagian perut yang kena garuk oleh Hantiong dan menorehkan luka, terasa peri saat dilewati air munkratan mulutnya Ampun, ampun Taihap, Jauhou menjatuhkan diri menyembah-nyembah Hantiong, sudah, sekarang kamu berdiri, mari kita bicara Jauhou sudah langsung manut, melihat kesaktian tenaga Sinkeng yang maha hebat itu, masih terbayang pusaran air di mangkok yang mencuat ke arah mulutnya Kamu telah berlaku aniaya kepada penduduk Khaifeng, banyak nyawa yang kamu hilangkan, ampunkan saya Taihap, keluhnya lagi, kamu sadar itu salah Jauhou? Koma iya Taihap, saya akui saya salah, tapi ampunkanlah selembar nyawaku, selembar nyawamu belum memenuhi keadilan dibanding banyak lembar nyawa yang kamu hilangkan Koma lalu apa Taihap yang mesti saya lakukan, menurut kamu apa, dia terdiam, cepat jawab, menurut kamu apa, Jauhou tersentak dan makin menunduk Saya tidak akan berbuat jahat lagi, desisnya, caranya, saya akan bubarkan anggota saya dan harta yang selama ini saya tumpuk Kamu akan saya bagikan ke orang-orang Khaifeng, bagaimana caramu mengembalikan harta yang kamu tumpuk, saya akan berikan kepada dua kungcu di Khaifeng H.M.H. Begitu, coba laksanakan rencana kamu itu, kemudian Hontiong melapaskan totokan pada kedua anak buah itu, mereka langsung pindah duduk ke lantai dari kursi di samping Hontiong, tertunduk dalam dan diam Ayok cakar bebek, laksanakan rencanamu yang pertama, Bentak Hontiong, Ohya, Ehlubo dan Kamu Coa Sin segera kumpulkan semua anggota Kedua orang itu langsung berdiri dan keluar dari goa, 15 anggota bergelimpangan di luar dan dibebaskan Kita harus kumpulkan semua anggota, katanya, kami akan ke bukit semak dan ke goa di sebelah utara, kalian masuk saja ke dalam Satu jam berikutnya, 70 anggota sudah kumpul di ruang goa yang luas itu, kalian semua sejak malam ini tidak boleh mengganggu orang Khaifeng Maksudmu kalau orang bukan orang Khaifeng boleh diganggu selah Hontiong, Eh, Ti, tidak, maksudnya kalian tidak boleh lagi mengganggu orang lain bertidak jahat dan telengas kepada orang lain Perkumpulan Jauhou tidak ada lagi dan sudah bubar, kalian bekerja dengan baik-baik, semua anggota itu pada heran dan tidak mengerti, kenapa Pangju? Tanya seorang yang bertubuh bongkok, ah, bagaimana ya keluhnya bingung Sambil melihat Hontiong, Hontiong tajam menatapnya tapi tidak berkata apa-apa, hingga wajahnya makin pucat Orang yang bertanya juga ikut melihat Hontiong, melihat kilatan metu itu, tak ayal juga ada merinding HMH, yang penting kita harus berubah, jangan berbuat jahat lagi, mungkin itu saja Taihab, ujarnya jerih, baik sekarang ambil semua harta yang kamu kumpulkan bawa ke sini Bentaknya, suara Hontiong yang kuat itu bergema di dinding gua Jauhou membongkar bebatuan yang ditumpuk di sebelah dalam gua dan mengangkat dua buah peti besar Kemudian dibuka nampaklah tumpukan pundi uang dan ada juga dari tumpukan emas Apakah sudah semua ini? Sudah taihab, berapa anggota kamu semua? 70 taihab, bagikan 10 tel orang dan suruh dia jadikan modal untuk bekerja Kemudian masing-masing dapat 10 tel Setelah selesai, siapa kawanmu yang akan menemanimu ke Kaifeng? Menemui Bongkungcu dan Simkungcu, wakil saya Hui Bin Dan tangan kanan saya cioksin, jawabnya makin merasa aneh akan keluar biasaan orang muda itu Semua anggota menunduk, baiklah kalian bubarlah Sementara kalian bertiga tunggu di sini, tanpa menoleh para anak buah itu keluar gua dan meninggalkan Tempat itu, ambil alat tulis Perintahnya, Han Tiong pun menulis 2 buah surat Setelah itu dia memberikan kepada Jauhau Nah pergilah bagi 2 harta itu dan berikan pada kedua-dua kungcu di Kaifeng Dan sampaikan harta ini harus habis dibagi dalam jangka 2 hari dan serahkan surat ini Setelah itu selambat-lambatnya kalian bertiga harus datang kemari saat matahari terbit besok Saya tunggu di sini, sekarang berangkatlah Ketiga orang itu pun berangkat, sementara mereka berlari cepat Komaciloksin bertanya, apakah kita akan kalah jika mengeroyoknya Pangcu? Jangan panggil aku Pangcu lagi, aku akan cuci tangan dari semua ini Ah, alangkah tidak tahu dirinya aku melawan dia tadi Ah, aku dipermalukan dan dipermainkan Tapi sikapnya ini sangat menjengangkan HMH, apakah menurut Pangcu dia lebih sakti dari salah seorang CMKWI? Aku tidak tahu jawabnya HMH, bagaimanakah nasib Hekwi Bojika berjumpa dengan dia? Gumamnya lirih, ketika memasuki kota waktu subuh Dengan terburu-buru mereka menuju rumah Simkungcu Cho Asin dan kamu Lubin cepat ke tempat Bongkuncu Dan kita berjumpa lagi di gua menemuinya Kita lari saja Pangcu sahut Lubin Heh, kamu mau mati ya? Kalau mau mati larilah, terserah kamu Ujarnya semakin mempercepat larinya ke rumah Simkuncu Sesampai di depan dia langsung masuk ke halaman depan Para anggota jaga terkejut melihat pimpinan rampok ini datang memanggul sebuah peti besar Cepat, saya mau bertemu Simkungcu Kungcu lagi sakit tidak bisa bakit dari pembaringan Kalau begitu aku ke kamarnya Tanpa dicegat dia menerobos masuk Anggota jaga melihat pimpinan rampok ini seperti ketakutan dan terburu-buru Mereka pun mengikuti dari belakang Anggota jaga depan kamar Simkungcu kaget Berbentakannya tak tertahan melihat anggota jaga luar ikut Cepat buka pintu Kata Jauhau Sesaat ga meragu Dia melihat anggota jaga luar yang ikut Minta Hujain buka pintu ujar seorang penjaga luar Hujain mohon pintu dibuka Ada tamu penting sekali teriaknya Koma Sesaat pintu terbuka Simhujain masih mengucap matanya Ini masih pagi sekali Ayam belum berko Kalimatnya tidak disambung setelah melihat siapa yang datang Dia menjerit Menghindar dari pintu Jauhau mendekati Simkungcu yang demam Karena tangannya yang butus dan pahanya ikluka Benjolan di dahinya masih matang Melihat keadaan Simkungcu makin berkeringat ketakutan Dan kalau sempat tak sampai saat matahari terbit Simkungcu heran melihat wajah penjahat yang setiap hari menekannya ini datang dengan wajah pucat Simkungcu, aku tidak bisa lama-lama Ini harta saya serahkan kembali kepada Anda Dengan pesan dari anak muda itu bahwa dalam dua hari harta ini harus dibagikan kepada orang Kaifeng di wilayah Anda Dan Bongkuncu juga telah didatangi dua pembantu saya untuk melakukan hal yang sama Dan ini surat dari anak muda itu Jauhau menyerahkan surat Demikian saja Kongcu Sekarang saya akan keluar Tanpa mendapat jawaban Jauhau telah berlari keluar Semua anggota jaga yang menyaksikan itu makin terheran dan takjub Han Tiong lagi Pikir mereka Simkungcu tak kalah herannya Lalu dia buka surat itu Harta yang dirampas sudah kembali Tugas Kongcu Jangan lupa lagi Ayomi rakyat sebagai petugas negeri Kalau tidak jangan menyesali diri Kwee Hon Tiong Pengawal Buka peti itu Perintah Simkungcu Peti pun dibuka dan semua mati memandang terpesona Hasil jarahan hampir sembilan tahun Pikir mereka Simkungcu menoleh ke arah peti itu Matanya berair menagis Menyesali diri Akan kejumawaannya pagi semalam dan berakhir dengan putusnya Tangannya Sekarang panggil culam petugas keuangan Perintahnya Semua anggota jaga keluar Pagi sekali saat matahari terbit Culam datang dan menghitung semua duit Dan membaginya kepada seluruh warga wilayah Simkungcu Dan masing-masing mendapat 50 cil perak dan 3 cil emas Dalam dua hari itu seluruh rakyat kota Kaifeng gempar Dan geger Wan Kiat yang menerima pembagian itu sujud menangis Tiong Ji Anaku Serunya dalam sedu sedanya Tian Lindungilah Hon Tiong Berikan umur panjang padanya Koma sehat selalu kiranya dia Istrinya yang ikut bersimpuh di sampingnya Ikut merasakan keharuan akan perubahan Kaifeng dalam jangka 3 hari Setelah 10 tahun dibelenggu ketakutan Seluruh rakyat Kaifeng merasa aman Ada beberapa orang mendatangi Wan Kiat yang dari desas-desus Mereka dengar pemuda bernama Hon Tiong itu dekat dengan Wan Kiat Wan Si Chu Siapakah sebenarnya pemuda itu? Yang ku tahu dia adalah anak umur 7 tahun yang dibawah Witiau Piau Kio ke rumah ini Dia berangkat ke Pulau Kura-Kura dan datang-datang dia sudah demikian arif dan saktinya, sahutnya Koma dulu kata kakekku Selah seorang yang sudah tua yang dikenal dengan sebutan Mpek Tong Ya apa Mpek Tong? Apa kata kakeknya Mpek Tong? Ujar yang lain tertarik Kata kakek saya Dulu Kaifeng ini daerah teraman di seluruh negeri Song ini Koma tidak ada kejahatan Karena adanya keluarga di Pulau Kura-Kura itu Kata kakek saya mereka adalah keluarga Kue-E Jika demikian Hon Tiong itu adalah keturunan mereka Selawan Kiat Maksud Muan Si Chu Hon Tiong juga si Kue-E Kue-E Hon Tiong Kalau begitu tidak salah lagi itu Wan Si Chu Mereka mengangguk-angguk Dan kata pengawal di temapat Sim Kung Chu Kue-E Hon Tiong itu berbicara bahwa dia Bertempat di Pulau Kura-Kura Selah yang lain Ya ialah Dari tadi sudah di bertahuan Si Chu Celah yang lain terdengar suara tawa berdenyar Bukan begitu Kue Si Chu Kalau dia bertempat di Pulau Kura-Kura Itu artinya kita akan tetap terjaga dan Terlindungi Betul tidak? Katanya kepada semua Iya Betul sekali itu jawab yang lain Pokoknya kalau ada kejahatan yang tidak bisa ditangani pemerintah Kita tinggal lapor ke Pulau Kura-Kura Jawab Si Kui itu dengan semangat Demikianlah Kai Feng bertabur damai dan nyaman Setelah Jauh Hau menghantarkan peti dengan lari cepat kembali ke gua Dan ternyata kedua temannya sudah duduk di mulut gua berhadapan dengan Hon Tiong Maaf Taihap aku agak terlambat Karena Sim Kung Chu tidak bisa menerima saya di depan pintu Dan saya menerobos sampai ke kamarnya Ujarnya lirih karena takut Sebab matahari sudah terbit dia sampai ke situ Tidak mengapa Dan saya juga sudah memperkirakan itu dan kamu dimaafkan Alangkah lega hati Jauh Hau Terima kasih Taihap Ungkapnya ringan Baiklah Paman bertiga Sekarang kalian boleh meninggalkan aku dan terima kasih atas kejujuran dan kesungguhan kalian Ketiga orang itu saling pandang Baiklah Taihap Dan kalau boleh Tahu siapakah nama Taihap Aku Kwe E Hon Tiong Dan sebelum saya berangkat Taihap Saya berencana hendak membuka bukaan Perguruan silat Ujar Jauh Hau Bagus itu Paman Sahut Hon Tiong Sekarang coba kau bersilat di depanku Jauh Hau tanpa sungkan dan muka ceria bersilat mengeluarkan cakar harimaunya Setelah lima puluh jurus Sudah Paman Sekarang lihat aku akan bersilat dengan jurus cakar harimaumu Han Tiong pun bersilat cakar harimau persis Seperti yang dilakukan Jauh Hau Ketiga orang itu tercengang bukan main Sekarang perhatikan gerakan saya ini Dari lima puluh jurus itu akan saya kurangi dua puluh Dan perhatikan juga gubahan saya Han Tiong kembali bersilat Dengan seksama Jauh Hau memperhatikan gubahan-gubahannya Nah sekarang coba Paman lakukan Dengan gembira Jauh Hau melakukan dengan baik Dan terasalah dia betapa tiga puluh jurusnya mempunyai daya serang yang ampuh dan daya pertahanan yang kuat Cho Asin dan Lubin juga tidak mau ketinggalan Mereka pun minta petunjuk Hari telah hampir siang Akhirnya ketiga orang itu meninggalkan Han Tiong Han Tiong belum meranjak dari duduknya menatap kerah laut lepas dari mulut goa itu Dari tengah laut sekonyong-konyong dia melihat bayangan putih berjalan kerahannya sambil menyanyi diringi dentingan alat musik yang dipegangnya Keturunan sahabat telahpun dewasa alangkah bagus wajah dan lakunya membuat kegembira hati siapa saja Hati tergerak memberi kawarisan seadanya Han Tiong merasa nyanyian itu ditujukan padanya Maka dia pun menjawab Sungguh Tian Maha segalanya memberi anugerah tiada taranya banyak keajaiban di atas dunia Salah satunya orang tua yang bijak laksana Hehehe, hehehe anak muda yang baik, siapakah namamu tanya kakek itu setelah dekat? Tecu Kwee Hon Tiong, jawabnya Ta'zim, maukah kamu menari silat untukku mengiringi musik harpa ku katanya dengan lembut? Baiklah kakek, tapi maafkan tecu kakek, kalau lancang, siapakah gerangan kakek? Koma aku tidak tahu siapakah aku anak muda, aku bukan apa-apa Koma hanya entah bagaimana orang memanggilku Sian Su, tapi siapalah aku, membuat hati malu dicap orang Sian Su Demi mendengar itu Han Tiong teringat surat kongcownya Kwee Lun, tentang kitab butek cingkeng Sungguh tecu tidak tahu diri, suhu sendiri datang menemui, kongcow Kwee Lun dari awal sudah mengingati, namun anak masih berdiri, serta merta Han Tiong menjatuhkan diri, suhu, tecu Kwee Han Tiong menyusun 10 jari beserta kepala menyampaikan bakti Sudahlah Han Tiong segala peradatan ini, sekarang tujukan hasil yang kamu pelajari, perhatikan serangan segera dimulai ting, jereeng, jereeng, ting, ting, ting alunan tali senar harpa, dengan berbunyinya dentingan pertama Han Tiong sudah mencelat ke udara, memapaki serangan dengan Pak Sian Kiam Hoat yang digabung dengan Lohai San Hoat Namun pada jurus ke-100, Han Tiong kelihatan terdesak, tenaga Bian Sin Kun dikeluarkan untuk menyelamatkan diri, sesaat posisi dapat diperbaiki, kembali tarian silat itu demikian gemilang Han Tiong dengan kecepatan yang luar biasa terus bersilat, kadang dia lenyap dan muncul, dan pada jurus ke-150 dia terdesak lagi, keringatnya sudah banjir Sementara bukek Sian Su, hanya keningnya yang nampak berlinang basah, Han Tiong mulai keluarkan butek cingkeng, mengikuti serangan itu, kembali posisinya normal dan mulai melihat inti sari serangan itu Suara dentingan itu makin santer, dan cepat, namun Han Tiong masih dapat mengimbangi, dengan jurus yang sama dengan jurus gerakan itu, sehingga sampailah 500 jurus Jurus, pada jurus ke-600 dia terduduk terhanyip dentingan harpa itu namun dia tetap menatap mematung pada kakek Sian Su, hanya nafasnya yang memburu, kemudian dentingan itu berhenti Hehehe, hehehe, sekarang Han Tiong kamu mainkan harpa ini dengan jurus yang kamu pahamkan tadi, baik suhu, lalu dia pun menerima harpa itu, mulailah dia memetik senar harpa, terdengar alunan yang sama dengan alunan yang dibuat oleh bukek Sian Su Sampai 2 jam alunan itu berkumandang dan akhirnya berhenti, HMH, bukek Sian Su menatapnya lembut, sudah baik Han Tiong, jurus itu bernama Hong Hai Sin Jai, petikan sakti menatap pelangi, dan sekarang kamu istirahat, dan nanti malam kamu bersemedi di tepi pantai, baik suhu, kemudian bukek Sian Su lenyap, barulah Han Tiong menyadari keadaan Ternyata sudah sore, Han Tiong masuk kembali ke dalam gua, dan memasak makanan yang ada di situ, setelah itu Han Tiong makan, tubuh lelahnya terasa pulih kembali, dia membaringkan tubuh terasa demikian nikmat, dia pun tertidur, 2 jam kemudian dia pun terbagun Ternyata malam pun sudah tiba, bergegas dia menuju ke pantai dan dia pun memulai semedi, sampai larut malam dia belum beranjak dari semedi itu Koma hawa dingin mulai menyusup, namun tidak mempengaruhinya untuk tembang, bulan dan bintang menghias di angkasa, malam semakin larut, dan tiba-tiba dia merasakan 2 telapak tangan lembut menyentuh punggungnya Buka semua jalan darah, Han Tiong, terdengar suara lembut suhunya, dia pun mengangguk, dan membuka semua jalan darah, tak lama menyusup hawa panas bergantian hawa dingin, membuat tubuhnya merasakan siksaan, namun Han Tiong tidak pernah mengeluh 3 jam hal itu berlansung, kemudian telapak tangan itu tak dirasakan lagi, namun hawa dalam tubuhnya Terus beradu, atur 2 arah Han Tiong, dan setelah pagi datang berlatihlah dengan kedua singkang itu dengan ombak laut Pada pagi harinya tanpa kenal lelah dia pun masuk ke tengah lautan, ombak yang bergulung menyambut dia, maka dia pun melatih singkang itu berusaha mengatur dan mengambilakan hawa bertentangan itu Setelah dia berhasil sampai setengah hari maka saat ombak besar datang menerpanya, hiat dan luar biasa, ombak yang setinggi kapal bajak itu, sepanjang 2 meter berubah beku, kemudian berkali-kali tenaga ini dia ulang Setelah itu Han Tiong merubah inti pukulannya, saat ombak datang, hiat dan tenaga panas itu memberobol keluar dan hasilnya, ombak itu tertahan dan luar biasa Setelah penguapan hebat terjadi kemudian ombak tertahan itu ditarik kembali ke laut, dan terasalah air laut di sekitar Han Tiong panas, dengan refleksi hawa dingin di badannya melindungi tubuh itu dari panas Menjelang malam Han Tiong, Han Tiong mengisi perut, keesokan harinya, sewaktu dia berlatih, buke Siansu muncul lagi, Han Tiong menjatuhkan diri, Te Chu menanti petunjuk selanjutnya Suhau, Han Tiong, 2 singkang imdan yang sudah kamu miliki, dan malam ini kamu coba keduanya keluar dalam waktu bersamaan Koma ambil 2 gentong besar dan isi 1 gentong dengan air laut, dan 1 gentong dengan air tawar, baik Suhu Setelah Suhau-nya pergi, Han Tiong mengambil 2 gentong besar dalam gua bekas milik Jauhou, kemudian dia turun ke sumber air tawar yang ada di sebalah utara gua, kemudian gentong yang lain dengan air laut Pada malamnya Han Tiong, memulai latihannya, pertama-tama kedua hawa itu bertabrakan membuat dadanya sesak, tapi Han Tiong terus berusaha, dengan membuat pengaturan, dan akhirnya Han Tiong berhasil setelah malam merambat jauh, dan hasilnya kedua air dalam kedua gentong yang satu mendidik menggelegak, dan yang satu menjadi es, kemudian dia tukar berkali-kali Keesokan harinya Han Tiong mendengar bisikan suhunya, Han Tiong pagi ini kamu latih singkang itu lewat kedua kakimu, Koma baik Suhu, jawabnya dengan ilmu Hong Kong Cho An Im, kirim suara menyibat cahaya, yang didapatinya dari kitab Butek Chingkeng Han Tiong mulai konsentrasi dan mengatur nefas, mulai mengeluarkan dua singkang mengalir ke kakinya, awalnya kakinya terasa kesemutan, dan terus dicoba sampai hampir sore, dan berhasil, kesokan harinya, terdengar suara suhunya Han Tiong, pagi ini kamu, masukkan kakimu ke tengah laut dan keluarkan kedua singkang itu dari kedua tanganmu dan kedua kakimu saat memukul ombak, Baik Suhu, Koma sahutnya, Han Tiong bergegas menuju pantai, dan mulailah dia memulai latihannya Latihan ini demikian sulit, sampai tiga hari barulah Han Tiong berhasil, saat Han Tiong memukul laut pada hari ketiga, ombak sebelah tangannya yang kiri mengeluarkan tenaga im berubah jadi es Begitu juga air laut di kaki kirinya berubah jadi es, dan sementara sebelah kanan ombak menguap dan air laut sebelah kaki kanannya juga mendidih mengelembung Hal itu terus dicoba berkali, kali setelah jauh malam Han Tiong beristirahat, dan kesokan harinya, suara Sian Su terdengar lahi, Han Tiong, terakhir, latih singkang itu dengan hasil Saat tanganmu sebelah kiri dengan tenaga yang kakinmu sebelah kiri mengeluarkan tenaga im dan begitu sebaliknya, Baik Suhu, latihan ini pun dimulai Tentulah semakin sulit, namun Han Tiong adalah seorang tidak kenal menyerah, dan akhirnya selama satu minggu barulah ia berhasil, mengobok-obok tenaga im yang dalam tubuhnya sesuka hati Sampai sepuluh hari latihan itu dilakukannya, dan pada keesokan harinya, Sian Su muncul lagi, sekarang Perhatikan jurus yang bernama, Im Yang Pet Hoat, 8 jurus Im Yang, Sian Su mulai membuka jurus, sesuai dengan namanya hanya terdiri dari 8 jurus, dan setiap satu jurus mempunyai 5 kembang Jurus pertama mengambil posisi pukulan mengembang seperti sayap dengan putaran 45 derajat dari garis tengah, posisi kaki kiri ditekuk rendah dan kaki kanan lurus ke samping dengan posisi miring sama 45 derajat Jurus ini dinamakan, Im Yang Tiawa Hoat, jurus Raja Wali Im Yang, kemudian jurus kedua Im Yang Leong Hoat, jurus Naga Im Yang, ketiga Im Yang Hou Hoat, jurus Harimau Im Yang, keempat Im Yang Ma Hoat, jurus Kuda Im Yang, kelima Im Yang Kang Hoat, jurus Baja Im Yang, keenam Im Yang Giyok Hoat, jurus Kemala Im Yang, ketujuh Im Yang Hoa Hoat, jurus Bunga Im Yang, dan kedelapan Im Yang Yang Sian Hoat, jurus Dewa Im Yang, setelah Sian Suh selesai memperagakan, maka Han Tiong disuruh melakukan, Sian Suh memperhatikan selurus jurus dengan kembangnya sampai 40 jurus, dan Han Tiong memang patuh dibanggakan terlebih karena butek cingkeng sudah dikuasai, baiklah Han Tiong, hari ini kita berpisah Koma kata Sian Suh setelah tiga hari memperhatikan Im Yang Pet Hoat, koma terima kasih suhu atas segala kemurahan dan petunjuk suhu, koma Han Tiong kamu tinggallah disini selama enam bulan untuk mematangkan kedua ilmu Hang Hei Sin Jai dan ilmu Im Yang Pet Hoat, dan ini harpa sekarang jadi milikmu, Sian Suh memberikan harpa yang dibawanya, harpa itu terbuat dari emas baik gagang dan tali senarnya, Loh Aisan Hoat tidak sempena tanpa kipas, maka untuk itu kipas ini kamu gunakan, Sian Suh mengeluarkan kipas dengan gagang kemala berwarna hitam dengan daun warna putih dan di tengahnya terukir, Kung Chu Siawacu, Sastrawan Budiman, dan jurus Pak Sian Kiam jika tangan lain tidak memegang apa-apa, dulu Kung Chu Wengu Kue Elun memakai pedang, Siok Chu Wengu memakai guci, dan muridnya Kam Busong memakai suling emas, maka kamu menggunakan harpa emas, saatnya berpisah Han Tiong, Sian Suh pun lenyap, suhu masihkan kita akan bertemu, terdengar Sian Suh menjawab, entahlah Han Tiong, siapakah kita sehingga dapat memastikan, dan satu hal perlu kamu, ketahui, langkahku diikuti oleh Suhengmu, Kam Hon Ki Dengan perasaan mengkalkian T.S.M. Kwei kembali ke Kwei Eng San, munculnya Bu Ke Sian Suh menggagalkan rencana mereka menghabisi Chiang Bu Jain 8 partai besar, sudahlah, koma lain kali kita ganyang para Chae Cumwuk itu, dengul Siang Kiam Kwei, sesampai di Kwei Eng San, anak buah mereka menyambut, koma bagaimana Bang Chu, gagal, gagal, gara-gara si tua bangkotan itu, Toat Bengkui mengeram marah, maksud Pangcu, Bukesiansu tiba-tiba muncul, sahutnya, tak usah dipikirkan, lain kali kita satroni aja tempat mereka, tambah Tok Sim Kwei, heh kemana Syok Nio, ada Pangcu di taman belakang, lalu Tok Sim Kwei berlalu menuju taman belakang. Taman itu penuh bunga beraneka warna, dan di sudut taman seorang wanita seperuh bayatan Syok Nio memperhatikan. Seorang darah cilik berumur 13 tahun sedang mengejar kupu-kupu, ketawanya lepas dan jernih, makin sedih hatinya melihat anak perempuan yang mungkin tidak lama lagi akan jadi korban, masih tergiang di telinganya dua tahun yang lalu Tok Sim Kwei berkata, Syok Nio, tidak berapa lama lagi bilang, akan dewasa, saat itu tiba, kamu harus kasih tahu kepadaku, dan sejak 4 bulan yang lalu, Tok Sim Kwei selalu bertanya, seakan hari saat kedewasaan anak itu sangat penting, sedang asik termenung, Syok Nio, dia menoleh, bagaimana apakah tanda dewasanya belum datang, tanyanya serius, belum, jawab Tan Syok Nio singkat, Tok Sim Kwei pun berlalu, ibu, ibu, lihat kupu-kupunya aku dapat, kegembiraan kue, bilang tidak dapat, tidak membuat Tan Syok Nio magar senyum, ibu kenapa ibu banyak melamun, ah, tidak lanji, ibu tidak melamun, bu, sebenarnya kita ini di mana sih, kok sepertinya kita dikucilkan, dan orang-orang di sini semua laki-laki, bilang menatap ibunya, hal ini membuat dia heran. Dia memang tidak pernah akrab dengan semua orang di situ, hanya dengan Tan Syok Nio ibunya ia dekat, kadang keluar pun mereka tidak boleh. Komatok Sim Kwei sangat ekstra hati-hati menjaga tumbal ilmu yang akan dia pelajari jika saatnya tiba, semua anggota jarang menemui kedua wanita ini, kecuali Tung Kwei yang diserahkan tugas menjaga dan memeriksa makanan bilan, Keduanya memang terisolasi, tapi untungnya bilan dapat memiliki pengetahuan baka tulis dari ibunya Tan Syok Nio, hanya itu yang dapat mereka kerjakan, suatu hal sangat membosankan, hanya makan, tidur, belajar tulis baka, duduk di taman, dan teman ngobrol hanya mereka satu sama lain. Lanji, entah bagaimana Tuhan akan menolong kita anakku, kita ini orang lemah, maksud ibu, Tan Syok Nio sudah lama. Memikirkan tentang keadaan mereka di tempat itu, dan pikirnya inilah saatnya, marilah kita masuk Lanji, mari ibu, keduanya masuk, di pembaringan dengan suara perlahan, Tan Syok Nio, bercerita. Lanji, kita ini sebenarnya korban penculikan, ih, jadi kita disarang penjahat, ibu, Tan Syok Nio mengangguk, tapi Lanji. Koma kita akan melarikan dari sisni, bagaimana caranya ibu, kita akan melarikan diri dari tebing di taman bunga, tapi ibu tebing itu kan curam, memang curam, tapi bisa dituruni dengan merayap atau bergulingan, apakah kita akan mampu ibu, kita akan coba, mati karena melarikan diri akan lebih baik daripada mati di tangan merekan Lanji, terlebih kamu. Aku tidak bisa bayangkan apa yang terjadi padamu jika kamu sudah dewasa, kenapa ibu, apa yang terjadi jika saya dewasa, sebenarnya kita masih hidup sampai sekarang karena menunggu kamu dewasa. Karena kamu anakku akan dijadikan tumbal ilmu toksim KWI yang menculik kita, ah, kalau begitu benar kata ibu, lebih baik kita mati dalam usaha melarikan diri daripada menunggu kematian di sini. Metro bilan-bilan tajam penuh semangat, ya, dengan ucapanmu itu Lanji, ibu akan lebih percaya menjalankan usaha kita ini, lalu bagaimana caranya ibu kita melarikan diri, begini Lanji, setelah makan siang dan tung KWI sudah pergi, kita akan melarikan diri, setidaknya ada tiga jam kita luput dari pengawasannya, Semoga dalam waktu itu kita bertemu sesuatu yang akan menolong kita, bisiknya Lanlan, bilan mengerti dan mengangguk. Setelah makan siang, tung KWI sudah pun berlalu, maka keduanya berjalan ke taman belakang, setelah lihat ke segala arah, mereka menuruni tebing itu, jangan berteriak Lanji apapun yang terjadi, bilan mengangguk meyakinkan, baru dua depa turun bilan sudah jatuh bergulingan, Tan Siok Niyo menggulingkan dirinya dan badan keduanya berguling cepat, akar dan batu menggores tubuh mereka, setelah keduanya sampai dilembah, dengan mengumpulkan tenaga walaupun badan terasa ngilu dan perih, tubuh mereka luka di sana sini, dan dengan tertatih tayuh mereka terus menyeret langkah, baru dua jam mereka dalam usaha pelarian itu, terdengar seruan Siok Niyo, Bilan tanpa menoleh mereka terus lari, ketika mereka mencari-cari untuk tempat sembunyi, meti mereka melihat ada sebuah sumur, kita masuk ke dalam sumur. Tanpa pikir mereka melompat ke dalam sumur, pikiran mereka hanya satu lebih baik mati daripada harus tertangkap. Buk, mereka berdua terhempas di tanah basah lembab, dalam sumur itu hanya tiga meter, dari atas kedua masih dapat dilihat. Koma tapi dasar sumur itu ada lorong yang panjang, mereka walaupun merasa sakit terus merangkak jauh ke dalam lorong. Koma dan ternyata buntu, mereka bersandar di dinding lorong menatap sekitar, suara Tok Sim Kwei yang memanggil-manggil mereka semakin jelas kedengaran bahkan bergema masuk ke dalam sumur itu, keduanya saling berpelukan cemas kalau-kalau Tok Sim Kwei turun dan melihat mereka, Tok Sim Kwei yang sampai di sumur itu hendak mau menengok ke dalam sumur tapi dia meragu, karena di mulut sumur itu ada beberapa ekor ular sebesar lengan orang dewasa merayap di mulut sumur itu, ah tak mungkin mereka di dalam sumur, jika ular yang besar-besar ini ada di sini, pikirnya, kemudian terus melanjutkan pencarian, sampai malam Tok Sim Kwei terus mencari, sewaktu dia kembali. Koma tung Kwei jadi sasaran makian, semua anak buah dikerahkan. Mencari di sekitar gunung, sampai satu minggu, namun hasilnya Nuhil, ketika Tok Sim Kwei bersama dua anak buahnya lewat sumur itu, ternyata mulut sumur itu sudah ambruk dan bekas longsor di atasnya menggulimkan sebuah batu sebesar gajah, dan mulut sumur itu dimasuki gelondongan pohon sedesar sepelukan orang dewasa yang, lalu mereka pun berlalu, di dalam sumur dua hari tak ada yang menemukan mereka hanya sekarang mereka merasa lapar, maka tanpa pikir panjang mereka melahap jamur hitam yang banyak tumbuh di dinding lorong, setelah merasa kenyang mereka pun tertidur, dan tiba. Tiba mereka dikejutkan getaran lalu terdengar buksa, buuk, beruan aak lorong itu bergetar, ternyata hujan telah menyebabkan longsor, dan mulut sumur itu teruruk tiga perempat, dan makin terkejut mereka saat sebelah dinding yang buntu itu juga ambrol dan nampaklah cahaya terang menembus, mereka merangkak mereka ke dinding amrol itu dan ternyata sebelum ke tebing yang menganga itu merupakan ruang kamar yang luas, di dalamnya kosong tapi iiguh keduanya menjerit karena di situ mereka melihat tengkorak sedang duduk bersemedi dan di depannya ada sebuah kitab dan pedang. Tengkorak itu pendek menandakan tubuh itu manusia Kate, Tan Syok Nimar memberanikan diri, merangkak mendekati tengkorak itu diikuti bilan, Lon Chimpau, maafkan kami anak beranak telah memasuki pertapaan Lon Chimpauwe, mereka membungkuk hormat. Kemudian Tan Syok Nimar mengembil kitab itu, lalu dibuka. Murid sialan, tidak becus mengecewakan tubuh sudah tua berakhir dengan kesedihan murid hanya seorang tidak memberi keturunan untuk mewarisi ilmu kakek jelek empek gan. Teng Hao Lem murid goblok yang kusayang jika Tian tidak juga memberikan keturunan. Kitab empek gan akan diwariskan kepada orang yang berjodoh tentunya yang ditentukan Tian. Pada lembar berikutnya ternyata isinya adalah pelajaran ilmu silat tingkat tinggi, tokoh empek gan salah satu tokoh sakti zaman Kim Xiaoweng, muridnya bernama Teng Hao Lem yang menikah dengan mutiara hitam putri Kim Xiaoweng. Kitab itu meliputi ilmu melatih tenaga singkang dan ginkang, kemudian ada bagian ilmu pedang dengan nama Kim Peng Kiam Hoat, jurus pedang Garuda Emas, dan dian ilmu tangan kosong dengan nama Kim Peng Sien Kun, pukulan sakti Garuda Emas. Lanji bagaimanakah keadaanmu setelah berada di tempat terang itu, barulah mereka memeriksa keadaan masing-masing. Koma aku tidak apa ibu, hanya lecet-lecet saja, sahut bilan, baguslah kalau begitu lanji, sepertinya kita akan tinggal di sini. Koma marinak kita bersihkan dan membuat hal-hal yang bisa menyembung hidup kita, jamur di sebalah lorong harus kita jaga, kemudian sumber matu air yang banyak di sekitar lorong harus kita buat tempatnya, sehingga kita air banyak, lalu keduanya pun mulai bekerja, setelah semua rasanya cukup, maka Bilian mulai melihat kitab pusaka itu, dia baka dan perhatikan seharian, Tan Siok Nimar membiarkan bilan dengan kesibukannya, kala hari gelap mereka hanya berlampukan cahaya bulan dan bintang, dengan sengsara keduanya menjalani hidup terasing di bawah tanah. Rumah makan itu ramai pengunjung, para pelayan sibuk melayani para tamu, dan kalau diperhatikan dari tindak tanduknya para pengunjungan rumah makan itu adalah kebanyakan orang rimba persilatan golongan hitam, bisa dilihat dengan rebut dan bisinnya mereka dengan tawa sesumbar dan kata-kata tidak senonoh, kota pawateng mereka banjiri oleh hampir seluruh penjahat daerah selatan kerajaan sang wakil pimpinan tertinggi mereka Tian Te Sem Kwei yang ditangani oleh Hekmo, si Iblis Sitam, diperintahkan oleh Tian Te Sem Kwei untuk mengadakan pertemuan di Bukit Kerasa hubungan kejadian dua tahun lalu di Kaifeng terjadi perubahan drastis di mana para penjahat di wilayah selatan ini tidak ada yang berani menyentuh Kaifeng. Hal ini tentu para pembaca ketahui bahwa hasil tindakan dari Kwei E. Hong Tiong, dua penjahat yang bercokol mengkangkangi Kaifeng berubah haluan, dan berita ini santer ke seluruh wilayah selatan bahkan tiga bulan yang lalu sampai ke telinga Tian Te Sem Kwei, serasa ditampar muka ketiganya apalagi katanya yang melakukan adalah seorang yang sangat muda, dan untuk menegakkan kembali wibawa mereka, maka Hekmo sebagai wakil mereka di wilayah itu, diperintahkan untuk mengadakan pertemuan di Bukit Kera daerah Pawoteng. Kejadian Kaifeng sebaliknya memberikan angin harapan kepada golongan pendekar yang selama ini tertindas dan tidak bisa berbuat apa-apa, Partai Kotong Pai dan Heng Sampai demi mendengar itu karena mereka berada di wilayah selatan, langsung menyebar metu-metu untuk mendengar lebih banyak tentang tokoh muda itu, karena menurut Ketua Lu Kuanti dan Lim Siawasi dari Heng Sampai dan Kotong Pai bahwa tokoh muda Itu erat kaitannya dengan satu pesan rahasia dari Bu Kek Siansu. Koma sehingga suatu hari Lu Kuanti yang ketika mendengar berita Kaifeng itu demikian bergerah dan langsung mengadakan pertemuan dengan anak muridnya tingkat 1-3 di ruangan itu berkumpul ada 20 orang, Hari ini aku mengumpulkan kalian sehubungan berita yang kita dengan akan situasi di kota Kaifeng, perubahan drastis hanya hitungan hari, Kaifeng yang dikangkangi Hek Kwebo dan Jauhou berubah haluan, oleh sebab tindakan seorang tokoh muda yang menggemparkan, keadaan itu sebenarnya tiada lah mencengangkan karena jatuh dan bangun kondisi masyarakat adalah halumrah, Jika demikian suhu, tentulah ada yang menarik perhatian suhu dengan kejadian itu sehingga mengumpulkan tecu sekalian pada hari ini. Selagu tilung seorang murid utama yang sudah separuh umur, Lu Kuanti yang sudah berumur 70-an itu mengelus jengkut. Putihnya menatap muridnya itu, benar tilang, kejadian kota Kaifeng sangat menarik perhatianku, berita itu sudah hampir dua bulan kita dengar, dan selama itu saya masih rasa hal yang biasa, namun dua malam yang lalu, Kualutong, Lu Kuanti menunjuk seorang muridnya yang tingkat 2 yang berwajah gagah seumuran 40 tahun, mengatakan bahwa ketika dia lewat Kaifeng mendengar bahwa pemuda itu katanya dari pulau Kura-Kura, semua orang melihat Kualutong. Komadiapaun menjura, apa yang saya beritakan benar saya dengar sendiri suhu dan para tuako dan sute semua, beberapa minggu yang lalu, saya singgah di rumah makan, dan saya lihat wajah-wajah penduduk itu sungguh membuat hati tecu haru, tidak sedikitpun kelihatan mereka tertekan, bahkan luar biasanya pihak pemerintah yang biasanya ditakuti. Duduk bareng dengan mereka dengan ramahnya, cobalah suhu dan saudaraku semua bayangkan, seorang yang paginya saya lihat berdagang batu kemala, dan yang seorang penjual kain, siang itu mereka duduk semoja dengan dua tentara pemerintahan wilayah itu, makan minum dengan ramahnya, bahkan kedua tentara itu saat meninggalkan rumah makan itu menjura kedua pedagang itu dengan sebutan tuako, saya yang mendengar itu terasa tercengang, sehingga saya berpikir, koma kalau penjahat saja tidak berani macam-macam di sana, kemudian ditambah dengan perlakuan pemerintah yang demikian menghargai kepada rakyat di sana, pantaslah hati rakyat di sana itu senang dan amannya, melihat itu semua tecu terharu dan terbersih harapan jika kondisi ini, tidak hanya dialami oleh Kaifeng, tapi seluruh negeri sang selatan, betapa akan bahagianya, lalu apalagi yang kamu lihat dan dengar sute selagu tilang, dan sewaktu saya sedang membayar makanan, saya mengucapkan selamat kepada pemilik rumah makan bahwa mereka hidup dengan tentram dan damai, dan jawaban yang diberikan adalah, bahwa mereka sangat bersyukur kepada Tuhan, mereka merasa aman seperti itu karena siapa yang berani macam-macam, perkataan mereka hanya satu, kalau tidak mau celaka, jangan kelakuan burukmu terdengar sampai ke pulau kura-kura, semua yang mendengar penuturan kualutong itu terkesima. Nah kalian sudah dengar semua penuturan lutong, dan hal yang menarik hati saya dari seluruh berita itu hanya dua, yakni, koma berubah haluannya Hekwibo dan Jauhau dan pulau kura-kura, dia menatap murid-muridnya, berubahnya penjahat sekelas Hekwibo dan Jauhau dalam jangka hitungan hari. Dan bahkan terbukti sudah hampir sampai dua tahun, itu menunjukkan satu kebijaksanaan yang luar biasa apa yang telah dibuat tokoh muda itu, karena bagi kita orang-orang persilatan ini umumnya mencegah terlambat, mengobati membabat. Maksud suhu selak walutong, umumnya golongan kita, mengambil tindakan setelah kejahatan terjadi, dan kira kita menindaknya kebanyakan adalah dengan kematian penjahat itu atau kita menundukkannya dengan hasil saat itu juga, setelah kita tinggalkan tetap jualah penjahat itu bertindak jahat, namun apa yang kita dengar dari tindakan pemuda itu merupakan kebijakan yang luar biasa, dahulu kita juga banyak mendengar bahwa dengan mendengar nama Kim Xiaoweng, penjahat keder, tapi di samping itu kalau kita kaji, kenapa ketakutan itu muncul? Jawabannya karena memang Kim Xiaoweng telah banyak membunuh penjahat, tapi pemuda ini hanya dengan menyebut nama Pulau Kura-Kura. Orang di sana yang berniat jahat semua keder dan sementara kita tidak pernah mendengar pemuda itu membunuh penjahat, bahkan Hekwibo dan anggotanya tidak ada pun yang kedengaran mati, begitu juga dengan Jauhau dan anak buahnya, lalu kenapa dia demikian ditakuti, dan kalau menurut pikiran saya, bukan ditakuti tapi disegani, dan jika semua orang baik dari kalangan apa saja segan pada seseorang, tentulah orang itu memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, dan apa yang kita dengar hari ini, rakyat kecil, penjahat, dan pemerintah sekalipun telah menunjukkan sikap segan kepada pemuda itu. Semua murid tunduk penuh perhatian mendengar penjelasan guru mereka, lalu tentang Pulau Kura-Kura yang Suhu katakan. Hal menarik yang kedua, bagaimana maksudnya Suhau, Gutilung semakin tertarik, Luh Kuanti menarik nafas dan kembali berbicara, Pulau Kura-Kura tidak terkenal, jauh terkenal Pulau Es dan Pulau Neraka, dan sekarang itu menjadi perhatian saya karena keluarga pemiliki Pulau Kura-Kura itu, tahukah kalian siapa pemilik Pulau Kura-Kura itu? Tanyanya kepada murid-murid, semua diam, lama hening, ketahuilah oleh kalian, pemilik Pulau Kura-Kura adalah orang bersikwe, Lalu apa hubungannya dengan ketertarikan Suhu dengan berita Kai Feng? Koma tilang apakah kamu ingat dua tahun yang lalu kami mengadakan pertemuan di Bangkok San dengan partai-partai lain? Tecu masih ingat Suhu? Ketahuilah oleh kalian bahwa pada pertemuan itu Tianta Sem Kwei mendatangi kami, ilmunya Toat Beng Kwei salah satu dari mereka sangat luar biasa. Koma Kunlun Tojin Pimpinan Kunlun Pai sudah berada di ujung maut, namun syukurlah Kunlun Tojin tertolong dengan kehadiran bukek Sian Suh ketika itu, setelah Tianta Sem Kwei meninggalkan kami, Sian Suh kami ajak berbicara, namun Sian Suh adalah orang yang sudah lepas ikatan, hanya ketika meninggalkan kami dia membacakan syair. Tian tidak pernah apa dan lalu kebajikan tetaplah di atas apapun jua itu sisihan Tei Suh telah tiba siap palah tahu. Lebih kokoh dari Tei Suh, lebih bijak dari Sian Suh. Dan kami semua yang hadir pada saat itu sepakat bahwa makna dari pesan itu adalah, akan hadir seorang tokoh dari keturunan Tei Suh yang kekuatannya melebih Tei Suh dan kebijakannya melebih bukek Sian Suh, lebih bijak dari Sian Suh. Hampir semua murid berseru sambil menatap guru mereka. Ya lebih bijak dari bukek Sian Suh, mungkin kalian berpikir dan saya pun demikian bahwa Sian Suh adalah orang terbijak yang pernah kita ketahui, namun di atas langit masih ada. Langit adalah peribahasa yang benar, dan kebijakan itu sudah kita lihat dan dengar. Sian Suh tidak pernah membunuh dan kejahatan tetap dengan takarannya, tokoh muda itu tidak membunuh, tapi kejahatan dalam hitungan hari lenyap dari kota sebesar Kaifeng, luk kuanti berhenti sejenak. Coba kalian pikir lebih bijak mana antara keduanya? Pemuda itulah jawabannya Suhu Sahut Kualutong. Benar. Jadi kalimat lebih bijak dari Sian Suh sudah ditepati tokoh muda itu. Dan bagian kalimat yang lain yang jadi perhatian adalah sisihan Taisu yang artinya keturunan Taisu, siapakah Taisu? Komanah pada pertemuan itu kami sepakat bahwa Taisu itu adalah Kimo Taisu guru dari Kim Xiaoweng, dan si dari Taisu itu adalah Kwee dan pemilik pulau Kura-Kura adalah si Kwee semua terdiam dan jelaslah bagi mereka penjelasan Suhu mereka ini. Jadi besar perkiraan saya dan mungkin teman-teman Chiang Bujin yang mendengar berita ini akan meyakini tokoh muda itulah yang dimaksud Bukek Sian Suh. Lalu selanjutnya, apa yang kita lakukan? Suhu, kita akan terus mengikuti perkembangan berita, jadi kalian konsentrasikan perhatian pada tokoh ini, dan saya yakin Saudara Lim Xiaowasi dari Kotong Pai akan melakukan hal yang sama, karena kami semua bersepakat untuk menanti dan memperhatikan pesan Sian Suh itu. Koma setelah pembicaraan itu ditutup, mereka pun bubar. Kembali kita ke rumah makan di Pau Ting, semakin siang rumah makan itu semakin padat, Gu Tilang yang berjukukan Heng San Taihap, pendekar dari Heng San, memasuki rumah makan itu, ketika dia menerima pesanannya, dia menatap keluar dan hatinya berderbar, orang yang dilihatnya memasuki rumah makan itu adalah pemuda yang sangat tampan dengan rambut panjang diikat pita warna putih, bajunya warna putih dengan berwarna kuning pada tepinya dengan celana warna biru, diunggungnya tersandang sebuah alat musik berupa harpa, dan diikat pinggangnya terselip kipas warna putih bergagang kemala. Matanya tajam namun berbinat kelembutan, mulutnya yang bagus ditopang dagu yang kokoh memiliki tanda keramahan karena terbayang garis senyum pada dua sudur bibirnya, ayok silahkan Kong Chu, sambut pelayan sambil melap meja yang berdekatan dengan empat orang tamu yang bertampang angker dan menakutkan, siapakah pemuda itu, ya dia adalah Kue E. Hon Tiong, yang mana setelah ditinggalkan gurunya Bu Kek Sian Su, hampir juga dua tahun dia berada di sarang jauh untuk mematangkan ilmunya, dan sudah satu bulan Hon Tiong meninggalkan gua itu, dan di sepanjang perjalanan di wilayah Kaifeng, dia melihat suasana hidup rakyat Kaifeng penuh rasa aman dan nyaman, dalam hati dia bersyukur bahwa kedua penjahat menepati janjinya dan orang. Orang pemerintahan juga telah demikian sehati dengan rakyatnya. Hari itu Hon Tiong sampai di Pawateng dan masuk rumah makan. Koma dan setelah itu berencana menyelidiki Hui Tiaw Piawakiok yang merupakan kenangan masa kecilnya, teringat Empek Wan yang lembut, Yap Sin Hang yang berwibawa, Paman Asin yang baik. Koma dan dia juga sudah mendengar bahwa Chu Hek bin pimpinan Piawakiok telah meninggal juga Empek Wan diserang penjahat. Paman, nasi putih dan sayur capcai, dan minumnya teh hangat saja, pintanya pada pelayan, baik Kon Chu, sahup pelayan itu dan segera berbalik untuk menyiapkan pesanan. Di depan meja Hon Tiong ada empat orang yang berwajah bengis juga sedang makan, seorang dari mereka melihat wajah Hon Tiong yang tampan dengan berambut panjang dan diikat pita putih dikira perempuan. Huh, hati sudahlah mengkal tiba-tiba muncul dikira bunga teratai, ternyata bunga kertas orang itu berowokan dengan hidung besar, bibirnya doer sehingga gigi depannya nongol, Heh, hui hou, macan terbang, harimau itu makan daging. Koma masa makan bunga, koma apa tak salah tuh, ha ha ha, ha ha ha. Koma tawa tiga kawannya meledak, harimau juga butuh tempat berguling-gulingan yang lembut dan harum, kalau ada kenapa tidak, tapi sialnya tidak seperti harapan, kelihatannya saja lembut ternyata lumpur yang gatal, hui hou mendengu sambil melirik Hon Tiong yang sedang asik makan, ah, sudahlah hui hou, setelah pertemuan kita nanti, kamu ikut saja Hek Hong Chu, si Tawon Hitam, dia tentu banyak tahu tempat-tempat pelesiran, boleh, nanti kalau kita sudah selesai, hui hou dan kamu Hek Choa, Ular Hitam, akan saya ajak ke Anggiok Likoan, Hotel Kemala Merah, Hang Chu saya juga diajak dong, ha ha ha, ha ha, ketiga orang itu tertawa menatap si Meliong, naga beracun, yang bertubuh besar dan berbulu tapi wajahnya kelihatan takut ditinggalkan, tentulah si Meliong, asal saja naga tidak melingkari semua bunga sehingga ular tidak dapat bagian, Hek Hang Chu melirik Hek Choa. Sambil tersenyum, sudahlah, kita kembali ke masalah kita, He Simliong wilayah selatan ini hanya kita bernam dengan Jauhou dan Hek Kui Bo, apakah kamu tidak pernah mendengar tentang kabar keduarkan kita itu, sungguh membuat penasaran Huihou, sampai hari ini tidak tahu kemana rimbanya kedua orang itu, mungkin keduanya sudah mati, jadi untuk apa dipikirkan, benar kata Hek Hang Chu, sekarang yang penting pertemuan di kawusan harus menemui jalan terang, terlebih Hek Mo sebagai pimpinan wilayah turun tangan, benar Hek Choa, bukankah sore nanti dimulai pertemuan jadi sebaiknya kita berangkat, Hek Hang Chu berdiri dan yang lain pun berdiri, melihat Hek Choa berdiri, di meja yang lain enam orang ikut berdiri, dan melangkah mendekati Hek Choa, berangkat sekarang Pang Chu, iya, saat mereka bergerak, di meja yang lain ikut juga beranjak, ternyata empat orang anak buah Huihou dan dua orang anak buah Hek Hang Chu, enam belas orang keluar dari rumah makan. selamat menikmati,